Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Nurhidayati, saya mahasiswa dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Saya berada di dalam kelas Public Speaking and Presentation Skill yang diampu oleh Sir Charles Bonarsirait. Di kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan informasi seputar climate change atau perubahan iklim yang juga menjadi hal penting di kehidupan kita dan juga harus mendapatkan perhatian. Karena sustainable world atau dunia yang berkelanjutan adalah hal yang penting, maka dari itu informasi hari ini berisikan isu berkelanjutan yang berada di Indonesia. Lebih tepatnya informasi mengenai PLTA atau pembangkit listrik, tenaga air yang kini menjadi salah satu pembangkit listrik yang energinya memanfaatkan aliran air sebagai pengganti. Hampir setiap hari manusia menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya untuk penerangan. Listrik juga digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengolah data dalam perangkat, menghasilkan suara, dan lain sebagainya. Ada pun energi yang bisa digunakan sehari-hari berasal dari listrik yang dihasilkan dari berbagai metode. Tentunya sebelum ada perkembangan yang cukup signifikan seperti sekarang, sudah pasti ada historis di belakangnya sebagai pencetus dari terciptanya PLTA. Di zaman dulu penggunaan energi air sudah digunakan, namun orang pertama yang mengenal dan mempublikasikan pengetahuan tentang PLTA adalah Bernard Forrest de Belidor di tahun 1770 pada bukunya Arsitektur Hidrolik. Sedangkan di tahun 1878, William George Armstrong merealisasikan PLTA pertama di Kirkside, Northumberland, Inggris sebagai alat menyalakan lampu di galeri seni miliknya. Sedangkan untuk di Indonesia, pembangunan PLTA di Indonesia mulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini masih terus berjalan. Penggunaan PLTA sendiri juga biasanya berada pada daerah terpencil. PLTA sendiri merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sungai, waduk, bendungan, air terjun, sampai laut dan wilayah pasisir. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik renaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar hingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. PLTA sendiri bersifat diperbarui atau renewable energy dan tidak dapat habis jika digunakan. Jadi, PLTA sendiri memang terdapat beberapa pengompokan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari yang paling kecil itu ada Pico Hydro dengan jumlah kapasitasnya tidak lebih dari 500 Watt dan ada Micro Hydro di 500 Watt sampai 1 KW dan ada Mini Hydro, Smile Hydro, Full Scale Large Hydro. Kelebihan dari PLTA ini sendiri itu dengan cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik, terus juga merupakan energi ramah lingkungan, serta bebas emisi karbon sehingga tidak menyebabkan polusi efek rumah kaca. Gas emisi yang dihasilkan oleh PLTA juga lebih kecil dibanding sumber pembangkit lainnya, menghasilkan kapasitas listrik yang lebih besar juga jika dibanding pembangkit lainnya. Dan masa pakai PLTA ini cukup panjang, yaitu dapat menghasilkan listrik dari 50 hingga 100 tahun gitu ya. Selain menjadi pembangkit listrik, PLTA juga bermanfaat sebagai sektor pariwisata. Terdapat pemandangan alam rupa gunung, danau, dan juga wisata kulinernya yang jadi daya tarik pariwisata seperti di Bendungan Jatiluhur gitu. Terdapat pula objek pariwisata lain yang tersedia di sana seperti kolam renang dan ski air yang secara langsung menghadap ke danau. Namun tentunya di mana ada kelebihan, di situ juga pasti terdapat kekurangan. PLTA dapat terhenti jika terdapat kekeringan atau terjadi kemarau panjang. PLTA juga membutuhkan investasi yang besar dan membutuhkan lahan yang luas untuk kapasitas yang lebih besar. PLTA juga bisa mengganggu ekosistem sungai atau danau, menciptakan kerusakan pada bendungan yang biasa berakibat kecelakaan atau kerugian yang besar, serta membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Untuk cara kerja PLTA pada dasarnya itu untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik jika melihat keadaan PLTA yang ada di Indonesia. Dilansir dari IASR, Institute for Essential Service Reform yang bergerak di bidang energi dan lingkungan. Itu Indonesia kaya akan dengan potensi energi terbarukan. Antara lain yaitu energi surya, air, bayu, biomasa, laut, dan juga panas bumi yang sebenarnya belum dimanfaatkan secara optimal. Dan menurut data SDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan ini atau energi berkelanjutan mencapai 432 GW atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang saat ini. Dan potensi yang baru itu sekitar 7 GW yang telah dimanfaatkan secara komersial. Dan di tahun 2028 akan ada penambahan 29 GW dari PLN berdasarkan RUPTL-nya di tahun 2019-2028. Dan setelah itu rencana RUED-nya disusun oleh 34 provinsi mengindikasi total kapasitasnya di tahun 2025 itu mencapai 48 GW. Dan terdapat potensi yang cukup besar untuk energi terbarukan di Indonesia, yakni beberapa provinsi di luar Jawa dan Sumatera memiliki potensi energi yang terbarukan yang besar. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat, Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua memiliki potensi energi terbarukan masing-masing di atas 20 GW. Karena itu perencanaan penyediaan listrik di daerah tersebut harusnya dapat memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan setempat. Jadi di sisi lain, kapasitas terpasang energi terbarukan di daerah-daerah tersebut itu masih sangat rendah kecuali di Kalimantan Barat, yakni di bawah 100 MW. Dan rencananya penambahan pembangkit listrik energi terbarukan ini masih berfokus pada PLTA dan PLTP. Meskipun komposisinya sudah lebih beragam dibanding kondisi terpasang yang ada saat ini. Dan sebagai negara, kepulauan juga negara yang akan kaya wilayah maritim, maka adanya sumber daya alam seperti air ini, dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk mengembangkan PLTA, guna mencukupi cadangan energi listrik nasional. Juga dengan mengembangkan dan menggunakan sumber energi terbuka, tentunya Indonesia sudah bisa membantu bumi kita setidaknya sedikit demi sedikit terbebas dari efek rumah kaca. Itu dia tadi informasi yang bisa saya berikan perihal isu perubahan iklim dan juga alat bantu bumi untuk mengurangi adanya perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Terima kasih.